Sebanyak 375 personel gabungan siap dikerahkan untuk pengamanan di pos Nataru dan gereja yang tersebar di Kabupaten Bangka Barat. Ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Kasatpol PP Kabupaten Bangka Barat, Sidarta Gautama menyampaikan, telah menyiapkan pos pelayanan dan pos pengamanan yang disebar di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Untuk kita ya di wilayah Kabupaten Bangka Barat, personel yang terdiri dari TNI, KORI, unsur pemerintah daerah terkait seperti Dinas Perhubungan, Sabo PP, BPD, Bandar Kebakaran dan lain-lain, totalnya berumur 375 personel. Kita tempatkan juga pos-pos pengamanan, terutama pada pelabuhan Tanjung Kalian. Juga di sana ada pos juga kesehatan ya, pos kesehatan untuk memantau kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat pemudik dalam rangka pelaksanaan Nataru ini. Selama operasi Lilin Menumbing tahun 2023 berlangsung, personel yang terlibat diharapkan datang tepat waktu. Masyarakat juga diminta untuk memelihara keamanan dan ketertiban.